Kepakaran kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Kali ini lokasi di Jalan Ikan Kiter, Kampung Kangkung dalam RT06, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 5 sore. Pemilik rumah yang bernama Rian mengatakan pihaknya tidak mengetahui kronologi kejadian. Pasalnya, saat peristiwa terjadi, ia sedang jaga parkir yang ada di depan kampung. Dan melihat ada asap besar sehingga ia pun bergegas pulang. Dijelaskannya, rumah yang terbakar sebanyak 6 rumah yang merupakan milik keluarga besarnya. Mulai dari mertua, keluarga kakak, dan adik. Dari awalnya saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu saya pulang dari parkir di depan, saya pulang, lihat asap, saya pulang. Tentu rumah itu begini, Pak. Jadi kronologis kejadiannya awal-awal itu kita tidak tahu, Pak. Tentu pas pulang, apis sudah makin besar. Pas pulang sudah begini kejadiannya, Pak. Itu baru-baru yang hilang. Kenapa? Barang-barang yang diselamati cuma TV doang, Pak. TV doang. Yang lain pernah kebakar, perabotan. Kalau kondisi rumah saya, ya kayak gini, Pak. Kita kosong? Kosong nggak ada orang? Nggak ada orang, nggak ada perabotan saja yang kebakar. Untuk material rumah sendiri, Pak, terbuat dari apa, Pak? Ya material rumah yang gitu, Pak. Bapak dia sendiri, batak. Tapi kan dalamannya kan batak kebakar. Karena dia kan atas kayu. Kayu rumah sebelah itu kan rata-rata kayu semua. Artinya yang mudah terbakar, Pak, ya? Belas aneh-aneh. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, Samsul Rahman, menerangkan lokasi yang berada di ujung gang sempit menjadi faktor utama terkendalanya proses pemadaman. Karena itu, pihaknya harus menarik selang pemadam kurang lebih 100 meter. Ia menjelaskan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 5 sore, dan api berhasil padam satu jam lebih. Sedikitnya lima rumah habis terbakar, sementara lainnya hanya bagian dapur. Namun tidak ada korban jiwa. Untuk kendaraan yang dikerahkan, sebanyak enam unit mobil pemadam dan petugas 60 orang. Ya, kita menghubah kepada warga, kalau keluar dari rumah, perangkat ingatkan, ingat, desik, tempat, jangan sampai hidup. Pemperkas, bisa jadi kontrol pelang-pelang, jangan sampai ada yang bucar, ada yang hidup lagi. Apa, kalau dugaan terjadi kebakaran apa, Pak Kalak? Kita tidak bisa mendukai dulu, karena ada kepolisian. Berapa unit damkar yang kita turunkan, Pak Kalak? Sekitar 8 damkar. Untuk personel? Terus lebih berang 5-60 orang. Wah, butuh waktu berapa lama kita mau damkan api ini? Satu jam lebih lama. Berlaporan masuk, sekitar pukul berapa, Pak? Kendalanya yang pertama kita jauh dari jalan. Marik sulangnya selalu semeteran. Kita tarik sulang. Laporan masuk, pukul berapa, Pak? Laporan masuk, sekitar umur 5 kurang. 5 kurang berapa menit tadi? Yang telepon itu dari wartawan, tidak lama. Laporan, tidak lama. Ada korban, tidak ada. Lebih jauh, Samsul Rahman menghimbau kepada masyarakat, agar ketika ingin meninggalkan rumah, dipastikan dulu. Listrik dalam keadaan mati. Serta kompor gas dan selangnya harap dicabut terlebih dahulu. Kelurahan, Lampung. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Rilis IDTV, melaporkan.